Ini real nih, ini real nih Oh itu dia, itu helikopter ya? Emergency call 115 Basarnas, selamat pagi Halo guys, selamat pagi, ketemu lagi dengan Omdi Nah, sekarang ada yang beda Hari ini, Basarnas berkolaborasi dengan Jasa Marga Akan mengadakan TAS Itu singkatannya TAS Kepanjangannya adalah Traffic Accident Simulation Nah, pagi ini udah rame banget Armadanya udah lengkap Sebentar lagi kita akan melakukan simulasi kecelakaan yang terjadi di jalan tol Seperti apa detailnya, jangan kemana-mana Nonton terus, pantengin terus, karena bakal seru banget Yuk, kita lihat Satu Selamat pagi, sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang sudah bersama dengan Kabar dan Bapak Henry Alfjandi Selamat pagi Selamat pagi Dengan Direktur Utama Jasa Marga Siap? Selamat pagi Iya Saya mau tanya-tanya nih Pak Henry Apa sih yang melatar belakangi simulasi ini kerjasama antara Basarnas dan Jasa Marga? Yang pertama adalah kita Utama adalah memberikan pertolongan Kemudian setelah kita disusi dan ketemu Ternyata memang di pihak Jasa Marga Ada sesuatu kendala Kendalanya adalah bagaimana menolong apabila terjadi eksiden di elevated tol ini Tidak terpecahkan bahkan dibuat seperti exit seperti ini Namun sebetulnya dari pihak Jasa Marga menginginkan adanya bantuan dari rekopter Dan kita lah Basarnas bisa memberi jawaban itu Dan kita trainingkan pada hari ini Dan inilah jawaban bagi masyarakat pengguna jalan tol khususnya elevated Inilah bila terjadi namun kita tidak inginkan hal itu terjadi Tapi ya tetap harus repair Kalau ada apa-apa harus siap Iya betul Kalau kita sendiri traffic, accident simulation fungsinya apa sih? Fungsi dari latihan itu untuk melatih para anggota kita Juga kerjasama dengan pihak Jasa Marga Bagaimana komunikasinya Kemungkinan bagaimana menangani korban Bagaimana mengatur traffic bersama Bapak Polisi Ini juga Jasa Marga sendiri Inilah yang paling penting Supaya kita bila ada kejadian Hal ini tidak, kita tidak seperti terjadak Tapi sudah merupakan suatu hal yang sudah kita ketahui sebelumnya Dan antisipasinya akan lebih muka lagi Siap, siap Jadi benar-benar sinergi antara Basarnas dengan Jasa Marga Benar-benar penting banget ya Untuk apa namanya Menyelamatkan, melakukan rescue Apabila pengguna jalan Terutama yang elevated gini Terjadi kecelakaan Nah, ini kan akan berlangsung terus Atau cuma momen lembaran aja? Ini akan berlangsung terus Dan bahkan mungkin akan tantangannya semakin mendekati kenyataan Oh, akan ada lagi Oh, ada lagi Tentu Lagi nanti sudah berfungsi dengan Bapak Polisi Jadi nanti buat serial mungkin Bagaimana ada traffic Berapa lama kita menahan Oh, jadi benar-benar nanti dibuat Nanti akan seperti itu Dan dibuat sedemikian lupa Mungkin bahkan mobil itu bersama-sama dengan masyarakat Dia tidak tahu sudah masuk dalam skenario Oh, gitu Kemudian terjadi kecelakaan bagaimana kita menangan Saya ingin tahu Itu kapan, Pak? Itu kapan itu? Tahun depan atau dua tahun lagi ya? Kita akan berlangsung seperti itu Guys, tahun depan atau dua tahun lagi Mudah-mudahan saya masih terlibat di proyek ini Ya, tentulah, tentul Karena itu memberikan rasa kenyamanan Kepada masyarakat pengguna Khususnya di elevated Kita doakan semoga programnya berjalan dengan lancar Terima kasih banyak untuk Pasarnas Jasa Marga Ini adalah bentuk kerjasama pelayanan terhadap masyarakat pengguna jalan tol Iya, betul Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai guys, sekarang Omdi sudah bersama dengan Ibu Dir Ops, Ibu Fitri Dan Bapak Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur Iya, betul Wah, kita harus bersyukur Pas lah ya Jangan lupa berbakti Jangan lupa berbakti Mau ngobrol-ngobrol sedikit Mengenai bagaimana persiapan Jasa Marga sampai dengan saat ini untuk mengatasi jika ada terjadi kecelakaan di jalan tol Baik, terima kasih sebenarnya kan soal penanganan kecelakaan ini merupakan profesi kita Dan itu sudah kita latih terus, kalian kita ini, walaupun tiah hari kita hadapin, tapi kita latih terus Setiap tahun juga ada lombanya Oh, ada lomba Oh, tadi sempat cerita ya? Iya Memang diikutin lomba ya? Iya, kalian kali ini kita juga panggil coach-nya juga bukan hanya lokalan, coach internasional juga Kita juga ikut lomba internasional Oh, lombanya taraf internasional? Iya, juga kita ikut Hanya gini, memang selalu yang jadi tantangan dari Pak Menhub, Pak Budi Karya adalah gimana kalau ada kecelakaan Tertutup oleh lalu lintas, kita sulit Kedua belakobannya banyak Untuk melakukan reskuse, susah Sementara ambulannya mulai-balik kan repot Repot, betul Gimana nih? Dari udara Nah, ini dengan adegan-adegan Basarnas ini seperti punggung merindukan bulan Wow, gitu Jadi kebetulan Basarnas juga pas kerjasama sama kita Alhamdulillah, langsung kita coba Yang paling kritis adalah di elevated Di elevated yang di atas ya? Iya, yang di elevated tadi Di jalan tola itu kan kecepatan terpanjang di Indonesia tuh, 38 kilo di atas Dimana kalau terjadi kecelakaan, kita harus mengelamatkan nyawa korban Siap Nah, itu dengan profesi yang sama Dengan Basarnas kita padukan sistem komunikasi, sistem semua keahliannya sehingga dikomanduin oleh K. Basarnas Alhamdulillah dua hari ini dicobanya udah lancar lancar jadi kita siap menangani untuk lebih cepat lagi korban-korban yang memang nyawanya harus kita selamatkan pada saat terjadi kecelakaan di Jalan Tal tapi doanya kita sih jangan sampai terjadi tapi kan memang kita harus siap juga harus ready jika terjadi sesuatu yang memang gak diinginkan nah berarti ini bisa dibilang sebelumnya sudah pernah bersinergi atau baru ini jadi ini belum ada jadi kita pengalaman kita pada waktu kasus Lumpur Lapindo meletus waktu itu jalan terhentut kita harus menyelamatkan korban kita agak sulitan komunikasi dengan Basarnas karena sebelumnya belum ada MOU jadi kita perlu waktu kalau sekarang nanti udah otomatis karena sistem command center-nya kita dengan command center-nya Basarnas sudah terhubung sekarang jadi apapun yang terjadi di tol udah synchronized juga call sign-call sign-nya sudah terpadu sehingga nanti apabila terjadi apa-apa di lapangan otomatis bergerak apa dibutuhkan pun Basarnas akan langsung berjalan karena udah kita latih seperti ini oke mantap ini Bu Dir Ops Bu Dir Ops yang mengepalai dari jasa marga di lapangannya wah jadi perempuan loh Sri Kandi Sri Kandi Dir Ops yang mengepalai yang ada di lapangan operasional lapangannya operasional lapangan luar biasa Ibu semoga diberikan kesehatan dan kita dukung mudah-mudahan amin pelayanan masyarakat ini buat semua pengguna jalan tol juga bisa berjalan dengan lancar semua dan buat para pengguna jalan tol jangan ngebut-ngebut iya terima berkendara di jalan tol itu yang kita selalu minta kanto pada para pengguna jalan diingat ya jangan lagi gak enak badan maksain nyetir lagi sakit maksain nyetir kendaraan tidak prima maksain jalan karena itu nanti bisa menimbulkan kecelakaan ketika terjadi kecelakaan merugikan juga untuk pengguna jalan yang lain terima kasih banyak sehat-sehat selalu Pak Kapten Didi Pak Kapten Didi siap sehat-sehat Hai guys, sekarang gue udah bersama BSG Wow, special groupnya Pak Sarnas Kapten Charles Luar biasa Mau tanya-tanya Sejauh ini kesiapan BSG gimana? Sejauh ini kesiapan BSG untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Berlatih seperti biasa Khususnya mereview materi teori, kemudian materi praktek Kemudian perlatan-perlatan yang akan mendukung BSG dalam melaksanakan kegiatan latihan maupun berlaku besar Berarti setelah proses latihan, ada review lagi? Ada Ada dikaji ulang lagi? Ada bertahap, bertingkat, dan berlanjut Oke, kira-kira berapa banyak jumlah anggota yang turun? Untuk misalnya simulasi yang sedang dilakukan hari ini? Kalau seperti ini biasanya saat turun gue yang melaksanakan pikir Satu regu? Iya, saat turun gue yang melaksanakan pikir biasanya 6 orang yang melaksanakan pikir 6 orang? 6 orang itu langsung bisa melaksanakan aksi Sudah langsung bisa? Bisa Bisa langsung melaksanakan Good luck Mudah-mudahan tim BSG selalu diberikan kesehatan Amin Dan guys, jangan kemana-mana, saksikan terus BSG ada yel-yelnya Ada dong, moto BSG namanya Moto? Oke, satu, dua, tiga Kami terpilih, terlatih untuk kemanusiaan Mantap